Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di 2022 ini banyak banget mobil-mobil baru yang ditampilkan oleh berbagai pabrikan yang hadir sebagai pesertanya. Salah satunya Mitsubishi Motors Indonesia yang meluncurkan New Expander Cross. Ianya adalah Expander Cross versi facelift, menyusul versi facelift dari Expander versi MPV yang meluncur di Gias tahun lalu, di tahun 2021. Lalu apa saja yang berubah dari Expander Cross versi facelift ini dibandingkan versi sebelumnya? Pertama, kita bahas dari desain eksteriornya. Ya, Mitsubishi menerapkan gaya facelift untuk desain eksterior pada Expander Cross ini sama seperti Expander versi MPV tahun lalu. Bisa dilihat dari lampu bagian atasnya yang sekarang tampilannya lebih fresh dengan terbagi sampai beberapa titik LED. Satu, dua, tiga, empat, lima yang membuat tampilannya lebih modern, lebih futuristik, dan lebih sporty juga. Kemudian, untuk bagian lampu utamanya juga sekarang dibikin dengan desain T-shape, sama seperti di Expander MPV tahun lalu. Kemudian, sistem pencahanyanya sekarang juga sudah full LED, begitu juga dengan fog lampnya. Jadi, kalau kita nyalain semua lampunya, baik itu posisi lamp di atas, kemudian headlamp, dan fog lamp, semuanya seragam berwarna putih. Nah, bukan hanya lampu, desain grille-nya juga berubah dengan dominasi warna dark chrome yang sporty tapi juga elegan karena ini juga menjadi mobil keluarga. Sementara untuk gaya desain khasnya, Dynamic Shield diwakili oleh ornamen chrome biasa yang membentuk huruf X, baik itu di sisi kanan dan juga sebelah kiri. Masih dari fascia depan, Mitsubishi juga melakukan perubahan desain dari bumper depannya yang sekarang lebih menonjol, lebih agresif. Pokoknya, desainnya dibuat menjadi semakin SUV sesuai dengan karakter Expander Cross. Untuk mesinnya tidak berubah, 1500 cc yang menggerakkan roda depan. Kalau kita lihat bagian samping dari New Expander Cross, perubahan paling sertifikan terlihat dari desain velg-nya yang baru. Nah, kalau desain velg barunya Expander versi MPV itu bentuknya seperti kipas, palang 5, untuk di Expander Cross versi-versi ini, desainnya terkesan lebih kotak-kotak, mencirikan karakter yang tangguh, tapi tetap sporty. Kemudian di spionnya juga ada penambahan fitur baru, kalau dilihat di bagian penyangganya itu ada kamera sebagai bagian dari hadirnya fitur kamera 360 derajat pada New Mitsubishi Expander Cross. Nah, kita beralih ke tampilan bagian belakang New Expander Cross. Sama seperti Expander MPV yang versi-versi, untuk Expander Cross tahun 2022 ini juga mengadopsi desain lampu yang LED clusternya itu berbentuk seperti huruf T alias dengan gaya desain T-shape. Kemudian untuk kaca belakangnya, sekarang sudah dikasih defogger, lebih modern tentunya akan lebih nyaman juga untuk berkendara dalam kondisi cuaca yang dingin, akibatkan embun terjadi di kaca belakang. Kemudian untuk desain memper belakangnya juga berubah, skid flat-nya lebih agresif, lebih SUV tentunya bentuknya. Kemudian ada beberapa multi-layer seperti di bagian kasar, di bagian pintu bagasi ini, yang bikin kalau misalnya kita ke jalanan yang agak off-road, dia nggak akan gampang lecet. Yang jelas Expander Cross ini masih mempertahankan ground clearance yang tinggi, untuk memberikan daya jelajah yang lebih baik, lebih fleksibel, dan menegaskan karakternya sebagai sebuah SUV 7-seater. Nah, sebelum kita lihat bagaimana perubahan interiornya, saya mau kasih tahu kalau dibandingkan versi sebelumnya, New Expander Cross ini punya roof rack yang warnanya full hitam. Ini bukan bagian dari aksesoris black edition, tapi ini sudah bawaan standar. Jadi, ini salah satu pembeda paling gampang antara Expander Cross versi sebelumnya dengan versi facelift. Tampilan interior dari New Expander Cross ini juga berubah beda banget dibandingkan versi pertamanya. Pertama, dashboardnya ini berubah total, desainnya mengikuti gaya desain dari Expander versi MPV yang tahun 2021 lalu meluncur. Ini tetap hard plastic, kemudian di sini ada soft touch panel dengan lapisan kulit dan asken jahitan warna terang. Dan di sini juga ada soft touch panel juga dengan lapisan kulit. Di sini ada kompartemen untuk menaruh barang, sama seperti di versi sebelumnya. Cuma ini desainnya lebih modern, lebih minimalis, tapi tetap memunculkan kesan lebih mewah juga dibandingkan sebelumnya. Dan, bentuk dari dashboard di bagian tengah ini berubah. Pertama, layar infotainmentnya sekarang 8 inch dengan interface yang baru sambil kita nyalain. Nah, jadi begini tampilannya. Kalau di versi sebelum facelift itu, sistem infotainment dari Expander Cross sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan harusnya, yang versi facelift ini juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian untuk tampilan dari kontrol ruang AC-nya juga sudah berubah. Tampilannya lebih minimalis, layar digital. Dan di bagian sini juga lebih terasa mewah untuk dipencet-pencetnya. Kemudian balik ke bagian bawahnya, di sini ada kompartemen kecil juga mungkin untuk menaruh uang logam, menaruh kartu, tol. Dan, yang berubah sekarang di bagian bawah konsol tengah ini, sudah ada fitur wireless charger untuk smartphone yang support fungsi ini. Untuk slot power-nya, di sini ada power outlet 12V. Untuk pasang, mungkin mobile charger, mungkin inverter listrik. Dan, kalau mau lebih praktis untuk nge-charge smartphone, di sini ada 2 slot USB atas-bawah. Yang atas itu untuk connect smartphone ke sistem infotainment, sementara yang bawah cuma untuk charging. Transmisinya sudah berubah dari automatic torque converter menjadi CVT. Sementara untuk handbrakenya, sekarang sudah pakai electric parking brake yang disupport dengan fitur auto hold. Untuk posisi armrest-nya sekarang lebih nyaman, sudah dilapisin kulit juga. Untuk kapasitasnya kurang lebih masih sama, cap holder-nya di sini. Dan, ini juga salah satu yang paling berubah untuk new expander chrome dibandingkan versi sebelumnya. Desain setirnya mengadopsi desain dari Pajero Sport. Jadi, kesan interiornya jadi lebih SUV dibandingkan expander yang versi MPV. Untuk pengaturannya sudah tilt and telescopic. Dan, untuk instrument cluster-nya juga sekarang berubah menjadi full digital. Jadi, lebih informatif juga, lebih interaktif, dan lebih mudah dibaca dibandingkan versi analog sebelumnya. Nah, seperti saya bilang tadi, di beberapa bagian bodi seperti di mancong depan, di dua spion, dan di belakang itu sudah terpasang kamera. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan gambar 360 derajat pada sistem evo time-nya. Jadi, visibilitas dengan expander chrome saat bermanufur jadi lebih gampang. Yang bisa kita lihat dengan menekan tombol kamera di sini. Di sini bisa kita pilih fungsi tampilannya, mau ke belakang saja. Di bagian depan juga ada, bagian samping, bahkan ini ada tampilan 360 derajat di bagian kiri. Atau kalau mau tampilan mobil yang berputar visualisasinya, itu bisa juga kita lihat di sini. Sama seperti yang bisa kita lihat di mobil-mobil dengan harga di atas 500 juta rupiah. Dan yang terpenting dari sisi keselamatan, Mitsubishi juga menghadirkan visur EYC alias Active Yaw Control yang sebelumnya ada di mobil-mobil high-end Mitsubishi seperti Lancer Evolution pertama kali, kemudian ada di Outlander versi Eropa, dan ada juga terakhir di Mitsubishi Eclipse Cross. Tampilan dari kursi baris kedua untuk New Expander Cross ini mengadopsi trim yang sama seperti kursi baris depan. Semuanya udah, joknya udah berlapisin kulit, ada aksen jahitan warna terang juga. Kemudian untuk fitur baru dibandingkan Eclipse Cross yang sebelumnya, sekarang di balik konsol tengah udah ada dua slot USB. Yang pertama itu adalah slot USB yang biasa, kemudian di sebelah kiri untuk USB Type-C. Dua-duanya fungsinya untuk charging smartphone selama perjalanan. Dan sama seperti sebelumnya, seatback pocket-nya ini ada beberapa bagian, jadi lebih praktis juga untuk membawa lebih banyak atau lebih beragam barang yang kita bawa di sini. Di sebelah kanan ada kantong yang lebih kecil, bisa untuk menyimpan smartphone. Di sini mungkin untuk barang-barang yang lebih gede, dan di bagian bawahnya ini bisa untuk menyimpan mungkin majalah untuk bacaan selama perjalanan. Tetap ada AC Double Blower, trim pintunya juga sama seperti di depan, sudah berubah desainnya juga, ada soft touch panel, dan di bagian armrest-nya ini atau di sekitar tombol power window ada aksen seperti carbon fiber. Dan di bagian tengah ini bisa dibuka untuk jadi armrest, kalau misalnya penumpangnya nggak diisi full. Walaupun untuk bisa dipakai ini harus diturunin full, karena dia nggak bisa nahan di tengah. Sementara kalau mau legroom yang lebih lega, ini bisa di maju mundurin. Ini posisi paling maju, sementara ini posisi paling mundur untuk kursi baris kedua. Soal reclining, ini posisi paling terbah untuk duduk di kursi baris kedua New Expander Cross. New Expander Cross meluncur dengan hanya dua varian. Pertama, dengan transisi manual dengan harga Rp 309.950.000. Sementara versi atau varian atasnya itu CVT Premium Package, ditawarkan dengan harga Rp 335.750.000. Selain itu, untuk versi-versi ini Mitsubishi juga menyediakan pilihan warna baru untuk Expander Cross yaitu Green Bronze Metallic. Jadi itu dia first representation kami untuk New Mitsubishi Expander Cross, versi-versi tahun 2022, yang tampilannya lebih berkarakter SUV, interiornya juga semakin modern, dan fiturnya semakin lengkap. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silakan klik tombol like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, update, yang sudah disampaikan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carva Ganja. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwills.rad.id. Sampai jumpa di video Carva Ganja selanjutnya, and let's talk about cars. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.